halo halo selamat malam selamat malam bertemu lagi bersama kita bertiga ada Ivan ada Eka dan ada saya Riza di hari Selasa waktunya kita ngobrolin web ngobrolin web tapi ada agak istimewa ini ya apa tuh episodenya apa episode kita episode yang ke-51 kan Iya ya kalau di total jadi 52 ya dulu iya kita mulai dari episode 0 artinya kita sudah 52 minggu artinya sudah setahun iya iya oke selamat-selamat semuanya happy birthday tuh ya si ucapan selamat tahun ke diri sendiri tuh aneh ya iya tidak menyangka bisa bertahan selama 52 episode ngobrolin seperti ini ya ngobrolin satay seperti ini ya mudah-mudahan juga kanya ekspektasinya enggak ya malah nggak ada ekspektasi sih ya cobanya jalanin aja kita ngobrolin aja bisa mungkin ya selalu apa di situ konsisten nah ternyata satu tahun topiknya belum habis ya topiknya belum habis masih banyak yang bisa kita bahas masih bisa deep dive lagi lebih dalam kadang-kadang kita bahas cukup general terus juga apa ya ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman bisa membuka cakrawala juga ada yang materi-materi yang belum diketahui atau ada yang udah tahu tapi belum tahu dalam dan lain-lain dan sebenarnya kembali lagi kalau diingatkan tujuan kita ngobrolin ini adalah acara ini adalah supaya kita kita kecap dengan teknologi web yang sangat ya perubahannya sangat cepat sekali sehingga kita kadang-kadang kalau diminta materi-materi mengisi apa dikit-dikit framework baru bagi saya justru refreshing mas Riza refreshing ya dengan iya dengan kesibukan saya misalnya di kerjaan sehari-hari terus urusan keluarga urusan ya macam-macam lah nggak perlu curhatnya ya macam-macam urusannya dan justru waktu lagi di acara begini saya kayak punya apa namanya refreshing moment gitu cuman apa namanya waktunya belajar waktunya refreshing waktunya bersosial gitu jadi sebenarnya itu yang paling saya suka dari acara ini nah kalau aku yang paling suka ya nggak paling suka sih cuma apa ya yang menarik itu kalau di kerjaan nih ya kayak kata Mas Irfan minggu lalu ya ngomongin kerjaan kan tanggung jawabnya hal yang harus dipikirin itu banyak berarti makanya banyak nggak bisa seenaknya tiba-tiba ngulik wah ada state management baru atau apa ya nggak mungkin terus tiap hari kalau di kerjaan ngobrolnya ya sama temen yang pakai tekstek yang sama namanya satu tim jadi maksudnya yang cara mikirnya terus alurnya ya gitu-gitu bisa dibilang gitu-gitu aja dan itu wajar karena emang ada tanggung jawabnya tapi ini tuh kayak kita setiap minggu bahas macem-macem tuh kayak excuse aja jadi bisa nyari-nyari bisa ngulik nyari hal baru kalau ada yang menarik ya bisa kita baca lebih lanjut lagi kita coba dan kadang kalau harus mecahin suatu isu di kerjaan atau personal project tuh kadang beneran kebayang sesuatu yang kita pernah bahas oh iya itu kan dulu pas di episode testing pernah bahas X kayak apa ya kalau Carlo ngomong atau misalnya kadang baca komen dari chat temen-temen yang nonton itu kayak lebih masuk aja dibanding ya baca sendiri sebenernya kan bisa ya baca artikel bisa nonton video youtube sendiri juga bisa biasanya speednya kali dua lah biar cepet kali loncat-loncatin itu kan kayak suka belum tentu masuk ya masuk pun enggak terlalu mendalam tapi kalau formatnya ngobrol gini kayak lebih masuk aja sih betul dapat sudut pandang yang berbeda ya plus beberapa hal-hal kayak kita pernah bahas API pernah bahas modul bandar pernah bahas macam-macam justru waktu kayak lagi ada kena di proyek sesuatu oh iya kan kena bahas ngobrolin saya langsung buka antara videonya atau catetan catetan kecil catetan kecil kita ya ini dia ini dia gitu langsung dapat iya 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 kalau saya sih yang mungkin yang agak berbeda karena beberapa saya pernah bikin podcast juga kan beberapa kali kan podcast pertama ngundang narasumber podcast kedua yang ceritanya developer juga ngundang narasumber kan jadi ngobrol berdua satu narasumber saya yang interview itu tadi yang saya garis bawahi dari Ivan adalah jadi lama-lama jadi kayak beban gitu wah harus cari narasumber nih harus siapin schedule dan lain-lain kalau ini kan pokoknya seminggu sekali narasumbernya kita sendiri iya waktu yang ditentukan terus juga materinya juga enggak perlu disiapin enggak perlu siapin pertanyaan dan macam-macam bahkan kita ngundang apa narasumber juga kita enggak maksudnya pertanyaan apa kita akan bahas topik ini secara general tapi yang detail-detail pertanyaannya juga enggak enggak terlalu itu mengalir aja kan gitu dan sering udah nyiapin pertanyaan yang dibahas malah enggak ditanya gitu ya kadang-kadang iya malah kasih kan topik yang lain jadi kayak apa ya ya enggak ada beban itu jadi bukan sesuatu yang wah harus dikerjain pokoknya seminggu sekali enggak jadi kayak ngumpul aja temen bertiga ngobrol udah gitu atau kalau ada narasumber ya mungkin kita agak sedikit persiapan kayak sama Thomas gitu kan itu pertanyaannya harus kita kirimin Giseline dan lain-lain itu kita harus prepare gitu tapi ya selain itu ya udah bahkan kayak sekarang juga kita mau bahas apa ya bahas linter bahasnya apa ya udah kita ngobrol aja gitu jadi bahkan sebuah topik yang belum kita tahu pun kita bisa bahas gitu jadi inilah yang yang menarik sisi menarik dari format kayak gini karena ya saya baru-baru apa ya istilahnya baru bikin yang seperti ini ya baru ini gitu dan ternyata it works kuncinya satu harus ada temen biasanya kalau misalkan kita mau komit apa ya konsisten sendiri itu harus ada temennya kalau sendiri itu susah plus temannya juga harus komit iya betul kan kalau misalkan ada temen kan nggak enak gitu iya sama lah visinya sama kan tujuannya sama gitu jadi udah enak lah udah cocok lah gitu oke kita sudah enam menit dan kita baru ngobrolin tentang acara ini nanti kita rencananya akan ada episode khusus ya ada episode khusus kita bahas tentang perjalanan apa acara ini nanti dua episode mendatang di episode ke-53 karena ini kebetulan dua episode mendatang kita rekaman jadi tidak live karena ini temen-temen saya keluar kota keluar negeri jadi kita rekaman kita rekaman dua episode ini terus nanti episode yang live itu kita akan ngobrolin tentang ngobrolin web Oke iya ngobrolin ngobrolin web nah malam hari ini kita akan membahas tentang static code analisis atau yang lazim dikenal sebagai linter ya linting 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 dan tau nggak komit-komit yang paling sering itu apa komit yang paling sering update dependensi salah fix linter fix linter error fix linter error udah disubmit ya gagal linternya terus bergering fix linter commit message-nya fix linter error push lagi terus masih gagal fix linter error push lagi di ini ya di reject ya kalau linternya error ya terakhir ignore error ya terus terakhir eh nggak boleh ignore sudah sudah capek-capek sudah capek-capek benerin linter terus ternyata ininya bot CICD-nya down terus harus terus gimana nggak triggernya git commit allow empty push lagi hahaha hahaha pengalaman pribadi nih hahaha kayaknya dalam banget iya karena kadang ya elah ini bot sudah udah lama jalannya terus kemudian sudah mau buru-buru nggak mau jalannya mau nge-triggernya gimana yaudah commit tapi allow empty empty commit allow empty jadi commitnya commit kosong supaya nge-trigger isi message-nya trigger linter hahaha 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 oke anyway anyway itu itu curco itu curco itu curco itu ulangkan ulang jadi static program analysis atau static code analysis adalah sebuah program yang melakukan analisa terhadap aplikasi atau kode kita tanpa di eksekusi kodenya doang kan tadi jalanin tanpa di jalankan tanpa di eksekusi perform without execution jadi kalau misalkan kita jalanin kodenya bisa aja error ya apalagi javascript gitu atau bahasa yang bahasa yang gak ada typenya interpreter yang kalau error itu user bisa lihat nah itu kan bahaya ya jadi misalkan kayak typo salah ketik terus formatting dan lain-lain gitu kan si usernya bisa lihat wah ini typo gitu jadi fungsi dari static code analysis ini adalah mencegah hal itu sedini mungkin jadi ketika kita apakah kita nyalain di code editor kita terus tiba-tiba ada garis merah gitu atau garis kuning warning dan lain-lain atau ketika kita push tadi seperti kata Ivan itu ada lintar yang berjalan atau static code analysis ini berjalan dia cek kode kita apakah sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang disepakati bersama di perusahaan kalau sudah berarti lewat kalau tidak berarti di reject gitu biasanya bukan disepakati perusahaan biasanya yang siapa yang set up di awal oh iya disepakati pembuat library yang digunakan oleh temen kita yang men-set up project di awal iya sampai kadang ini siapa sih yang set up ya elah ini aja kan gak perlu bikin susah gitu biasanya begitu itu apa kadang-kadang juga ih ini susah amat ya siapa sih yang set up saya sendiri saya sendiri saya sendiri iya karena kadang-kadang kan awal project itu kan kita masih idealis kan kalau udah di deadline udah beda lagi tuh kasusnya tuh tergantung trendingnya ternyata trendingnya rbnb iya selina pakai paketnya hahaha ya gitu lah kisah iya jadi ini salah satu apa ya salah satu aplikasi atau program yang biasanya ditandemkan dengan code review kalau ada code review biasanya itu barengan atau sebelumnya ya sebelum code review biasanya ada di jalan code analysis tergantung workflow jadi kalau kalau di tempat saya cuman beda-beda project beda kadang slightly different ya jadi mereka punya cara masing-masing betul ada yang ada yang ada yang jangan nge-tag orangnya dulu sebelum linternya bener jangan jangan submit code review dulu sebelum linternya bener oke ada yang fine-fine saja ya ada yang tapi semua proyek rata-rata kalau linternya gak pas gak boleh di match hahaha nah static analysis sendiri itu kalau dari apa dari referensinya kensidot salah satu influencernya javascript dia meletakkan static analysis itu dibawah unit testing jadi kalau misalkan teman-teman belum belum testing ya minimal banget ya itulah early check itu static analysis static analysis ya sebetulnya ini kayak itu masih gimana kalau udah testing kalau udah testing kodenya dijalankan kan kalau ini kan sebelum kode dijalankan kan jadi unit testing juga termasuk ya termasuk kode kan kita nulis testing itu kan kode jadi kode itu ya bisa di dianalisa juga gitu nah kan ini semua sebetulnya kan kayak bagian dari QA kan quality assurance ya QA itu kan kita tuh selalu mikir QA itu kayak satu satu step atau satu hal doang padahal kan sebetulnya gak ya apa istilah ya walaupun mungkin prakteknya QA ada satu orang khusus QA tapi kan sebetulnya kalau secara apa filosofi quality assurance itu kan luas banget ya memastikan kualitas kode kita nah ini kayak di contoh ini kan di satu sisi yang paling dasar paling simpel mulai dari static analysis dari situ kan udah bisa apa ya memastikan hal-hal dasar lah minimal di dalam kode kita kualitasnya baik jadi sebelum dijalanin pun ada hal-hal yang wah ini bakal repotin ini gak sesuai konvensi gak sesuai standar atau penamaannya misalnya apa bisa bikin ribet nantinya misalnya di global scope kita punya satu variable namanya A terus di scope bawahnya lagi ada A juga itu kan apa tanpa dijalanin ya bisa error bisa enggak enggak tahu ini kan belum dijalanin tapi kan itu suatu saat bisa ngerepotin kita jadi static analysis itu bagian dari memastikan kualitas kode kita aplikasi kita di paling dasar nah sebaliknya di paling ujung tadi yang paling atas puncaknya kan end-to-end ya jadi dijalanin semua dari awal sampai akhir nah jadi QA itu kan jadi ada yang static ada yang dynamic ada yang automatic ada yang manual jadi kayak sebetulnya kan code review itu kan semacam ya code review kayak cuma kalau temen kita baru lihat kodenya belum dijalanin itu kan sebenarnya kayak linting juga tapi pakai manusia ya iya betul jadi itu tadi masuknya kalau sih yang Yvonne bilang sebelum di apa ISLIN nya harus lolos dulu apa kita pakai jasa komputer lah automated apa automated library untuk nangkep atau ngecek hal-hal yang bisa ditangkap programmatically kalau itu udah beres baru di cek sama manusia ya terus abis itu kalau code review sih pasti sambil dijalanin juga ya pasti dijalanin pasti ada testing lain-lainnya cuma itu kayak langkah itu linting atau ISLIN itu jadi masuk akal make sense banget kalau kita memandangnya apa sebagai bagian dari proses QA nah dulu banget soalnya pengalaman pribadi sih pas belajar ya belajar sendiri juga terus baca tutorialnya ya maksudnya nggak lengkap ya loncat-loncat lah sesukanya terus lihat ISLIN itu buat apa tuh sebenarnya sampai lama kayak nggak ngerti ini apaan sih ngerepotin banget udah dikomplain sama TypeScript dikomplain sama ISLIN juga ignore-nya caranya lain-lain belum kalau ngomongin ignore Pre-tier bisa di ignore TypeScript bisa di ignore ISLIN bisa di ignore tapi maksudnya kita balikin berarti ISLIN itu tujuannya adalah memeriksa kualitas dan standarisasi gaya penulisan kode gaya penulisan kode ya seperti yang Eka sebutkan tadi ya apa kalau kita ngomongin static code analisis dan juga linter kalau di javascript satu tools yang sudah pasti teman-teman tahu adalah ISLIN kan tapi sebelum itu sebelumnya kayaknya cuma E ini sebelumnya ada sebelumnya ada sebelumnya ada beberapa ada JS HIN ada JS LIN ada JS LIN ada JS LIN ada ada standar JS walaupun standar JSnya agak sedikit berbeda ya tapi diawali kalau nggak salah JS HIN ya JS HIN dulu apa JS LIN dulu ya ini penyakitnya apa orang bikin library open source ya kayak cuma hurufnya diganti dikit-dikit ada JS LIN ada JS HIN iya next iya betul sudah di include sudah dimasukkan ke dalam bahasa sebagai satu platform gitu jadi kayak Go itu ada Go Formatter gitu kan Go FMT dan lain-lain gitu jadi berhubung javascript jaman dulu mungkin kita javascriptnya sendiri dibikin bukan untuk bikin aplikasi yang kompleks jadi mereka merasa bikinnya seminggu doang ya bikinnya sepuluh hari sepuluh hari gitu kan setelah itu berkembang sampai sekarang orang bisa bikin aplikasi di back-end di front-end di IoT embedded system dan lain-lain akhirnya butuhlah tools-tools seperti ini yang akhirnya muncul dari komunitas gitu justru dari komunitas dan yang paling populer adalah IS LIN ya IS LIN loh kok nggak bisa diketik nah ini dia IS LIN ini yang paling terkenal cuman sebelum itu ada JS HIN dan bahkan ternyata JS HIN ini masih dikembangkan sampai tahun lalu masih di update sampai 2022 tidak abandon ya artinya ya masih bisa dipakai gitu ya dan kalau lihat disini masih kalau lihat disini juga nggak main-main sih yang pakai nggak tahu nih pakainya dimana ya Mozilla Wikipedia Facebook Twitter kodenya Mozilla 5 tahun lalu iya bisa jadi dulu dipakai abis itu sekarang mereka udah migrasi kan nggak di update juga kan jadi fungsinya sama cuman mungkin ekosistemnya berbeda yang membuat IS LIN berkembang seperti sekarang salah satunya adalah banyak plugin-plugin yang bisa kita gunakan jadi lebih extendable banget ada GS LIN juga dan sebetulnya ada TS LIN kalau TS LIN relatif baru ya terus kayaknya akhirnya nggak dikembangin aja tuh gimana ya nasibnya digabungin ke IS LIN aja kali ya diperkaitin diintegrasiin sama IS LIN IS LIN betul pakai TypeScript IS LIN nah GS GS LIN sendiri masih dikembangkan sampai bulan lalu masih ada commit jadi ini masih masih aktif ya ya minimal patch lah kali masih aktif minimal patch ya walaupun ya pokoknya tidak di abandon walaupun yang pakai juga mungkin tidak sebanyak IS LIN tapi yang menarik adalah mungkin nggak ada user baru tapi kan maksudnya existing user nggak harus migrasi semua ke IS LIN gimana yang menarik GS LIN ini yang bikin adalah si Pak Douglas Crockford ada yang tahu ini loh Douglas Crockford yang bikin buku javascript yang tipis yang tipis apa yang tebal pokoknya yang kan ada memesnya tuh ya buku tebal The Definitive Guide terus ada buku yang tipis ya ini coba kita lihat ya bukunya apa ya judulnya ya javascript the good parts iya ini ada memesnya nggak di sini oh nggak ada ya javascript masa ini kalau pakai bajunya nah ini jadi javascript The Definitive Guide itu tebal sekali gitu ya si Pak Douglas ini bikin yang tipisnya aja good partsnya good partsnya sedikit sekali itu satir ya dia kan bercandain bercandain bahasanya sendiri kayak apa guide-nya tuh tebal banget susah banget berarti kan banyak yang harus dipajarin good partsnya sedikit jadi beberapa hal yang apa yang bagus-bagus aja yang diambil gitu ya kalau satu yang satu itu sudah yang tebal itu yang di beautify yang kecil itu yang sudah diuglify minify ya dia yang bikin dan masih aktif sampai sekarang minimal ya masih di maintain lah ya nah yeslin ini yang de facto jadi kalau temen-temen biasanya bikin project gitu ya lucu banget tuh itunya apa iya animasinya ya kalau bikin project kayak dulu create track app atau create feed apa npm create feed gitu ya pakai feed dan lain-lain itu udah include biasanya jadi tanpa ditanyain lagi eh ada ditanyain ya mau pakai yeslin atau nggak ditanyain tapi biasanya defaultnya pasti aktif aktif ya pasti aktif pertanyaannya ya jarang sekali kita menjalankan npm init yeslin sekarang kalau dulu saya sempat beberapa kali kalau bikin project biasanya masih pakai npm init apa atau yeslin init dulu ya zaman dulu yeslin init terus abis itu bisa pilih belum pernah sama sekali belum pernah ya terus bisa pilih itu mau stylenya google javascript style google atau javascript style airbnb yang paling terkenal ya airbnb airbnb konflik eslin favorit kita semua bukan favorit sih cuma sering di include dulu kan kayak 2019 2020 iya kalau nggak salah iya kayaknya loh apa minimal 2019 2020 tuh kayaknya semua starter starter lah dim lah template lah apalah apalah itu tuh pakenya eslin konflik airbnb pertama sampai bingung ini kenapa pengurusannya airbnb disini ternyata pas dilihatkan karena open source juga dilihat oh ternyata mereka publish konflik eslin yang dipakai di produknya mereka sendiri loh testimonialnya beliau iya kita baru gosipin dia tadi ya motivator nah dulu awal-awal saya agak rebel google saya nggak milih google atau airbnb tapi saya lebih milih standar js ada yang pakai nggak standar js salah satu perbedaan perbedaan antara eslin konfigurasi dengan standar js standar js ini udah di include semuanya jadi ada formater ada apa ada style guide nya yang tadi airbnb atau google nah tapi standar standar js ini tidak menggunakan titik titik koma iya salah satu perbedaannya jadi nggak pakai titik koma jadi kalau ada titik koma dihapus sama dia tapi dia nerdehut pakai petir juga maksudnya dia kita bukan teman Mas Riza kalau Mas Riza pakai ini kita bukan teman kita bukan teman kita bukan teman kita kita rumit bukan teman tapi berhubung lama kelamaan kan pakai standar js terus berpikir kalau saya biasanya saya ngajar gitu kan mengajarkan teman-teman yang baru gitu kan ternyata lebih cocok pakai titik koma akhirnya saya beralih ke yaslin yang menggunakan titik koma tapi saya tetap ngetiknya nggak pakai titik koma begitu di save baru ditambah titik koma baru kita teman baru kita teman baru teman lagi ya temenan lagi ya siap-siap nah ini dia javascript style guide linter nformater jadi satu jadi nggak perlu pakai konfigurasi pakai petir nggak eh underd dia pakai yeslin kalau nggak salah kalau nggak salah yeslin deh kan petir baru apa sekarang udah sendiri ya iya petir lumayan baru apa jangan-jangan dia udah bikin sendiri ya ini ada kirain kalau sekarang kan eslin ada integrasinya eslin petir biar kalau petir dipakai ketengan maksudnya dipakai sendiri kan dia ngemark error nah kan sebenarnya eslin ada petir ada integrasi petirnya kan biar kalau misalnya ada error di apa biar nggak nggak berhenti kan biar kedua disemprot gue tadi kan biar sekali aja itu sama eslin nah kirain maksudnya si standar JS itu tadi kayak gitu ternyata bukan ya dia pakai yeslin ya pasti oh cuma dia pakai yeslin jadi kayak iya kayak inilah konfigurasi jadi kayak misalkan konfigurasi Airbnb tapi dibungkus sama dia supaya kita nggak perlu nginstall nggak perlu pilih konfigurasi oh maunya apa pakai yeslin rc gitu yeslin rc.json atau apa gitu file konfigurasi 0config lah ya jadi kayak apa 0config jualannya 0config jualannya 0config reasonable default 0config nggak usah mikir langsung jalan giliran nanti-nanti nanti ada yang harus di customize pusing pusing ya nah ini ya jadi tapi ya berarti mau saya ada manfaatnya bisa getting started quickly iya usage-nya juga ya tinggal jalanin aja npx standar gitu hampir ya samalah under the hood-nya di belakang layarnya tetap yeslin-yeslin juga jadi yeslin dan konfigurasi yang apa yang menggunakan si standar.js ini yang disepakati oleh si standar.js kalau sudah pakai IDE dia bisa auto-save bisa langsung auto-format auto-save iya biasanya begitu jadi kadang-kadang kita nggak nyadar ini kita pakai yeslin kita pakai pre-tier untuk formater karena udah di setup di Visual Studio Code atau di ya di project-nya atau di Visual Studio Code-nya editor atau editor yang lain gitu itu terus apa lagi ada lagi yang baru-baru yang baru-baru itu ada yang namanya ROM beberapa waktu yang lalu ya yang bikin yang bikin tuh apa ya yang bikin apa gitu ini nggak jelas ya maksudnya pembuatnya ROM itu orang yang pernah bikin live dari open source terkenal iya iya has been archive jadi ceritanya gini ROM itu beberapa tahun yang lalu kan dia announce kalau bikin project yang namanya ROM itu berangkat dari tools-tools yang digunakan di Facebook kalau nggak salah meta ya mungkin yang bikinnya juga dari orang sana nah lalu beberapa minggu yang lalu saya dengar kabar bahwa ROM ini berubah nama menjadi Biome padahal ROM ini udah sempat dapat funding gitu-gitulah entah kenapa mungkin ada sesuatu hal akhirnya sekarang berubah menjadi Biome namanya yang logonya mirip sekali seperti Remix seru ya bukan bukan logonya font-nya font-nya yang ini iya logotipe kan logotipe nggak tahu tuh kenapa dia gosip-gosip dunia kenapa dia berubah nama kenapa teori konfigurasi teori konfigurasi ini mereka bikinnya kalau nggak salah menggunakan RAS untuk bahasanya jadi yang dijual adalah kecepatannya sudah penanjung Mbak Mas dan mereka juga mereka juga all-in-one nih design to replace Babel ESLint Webpack Prettier Yes ini lebih all-in-one lagi dari testing static analisis compiler transpile formater ini ada ceritanya ternyata ya how it started before explaining the reason for the fork I'd like to give some context jadi dia ini siapa nih orangnya ini ya Emanuel Stoppa ini ya dia join ROM project project-nya ditulis dengan typescript kemudian kemudian dilisen under Meta OSS Umbrella oh gitu ya kan Meta is excellent incubator for OS project but some people didn't like it iya konflik kepentingan maksud saya ada yang keberatan karena takutnya kan konflik kepentingan kepentingan terus npm package ROM belong to other person lah gimana nih so when the ownership change there were already a lot of version number used jadi mungkin namanya itu udah dipakai sama orang lain dengan package yang berbeda mungkin ya iya atau dipegang sama si Meta juga mungkin ya mungkin nggak tahu juga nih after few months and under person sih kayaknya nggak ya jadi pihak ketiga yang nggak diurusannya sama dia ataupun Meta iya setelah project-nya keluar dari OSS Umbrella iya keluar ya berarti nggak keluar kemudian mereka bikin ngerjain ngerjain itu tuh intinya kagak berhasil nggak berhasil terus ya kena iya mereka bikin perusahaan nih ROM Tools Incorporated iya tapi kemudian akhirnya tidak berhasil ya because iya 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 terus habis itu kayaknya nih saya curiganya biome ini adalah incorporatednya hilang jadi ini jadi fully community project kayaknya ya iya nah dia tetap tetap kontribusi ke ROM masih pengen masih pengen cuma apa nggak bisa dijalanin sebagai perusahaan komersil iya tidak bisa dimonetrisasi lah ya tetap harus kerjain somewhere tapi pengen dia pengen pertahanin nggak jadi konflik of interest juga kan kalau dia kerjain ROM ibaratnya masih kerjain punya nya si ROM Tools Incorporated dia udah kerja di Astro oh ada asosiasi sama Mekta jadi bisa konflik of interest mungkin ya dan dilanggar kontrak tapi yang belum di dawah apakah kebetulan logonya kayak remix nah itu itu banyak kontroversi juga di Twitter ya nah ini yang dijual adalah Fast karena dia pakai Rust tadi simple zero configuration di tulis ulang semua dari awal ya pasti lebih optimize batteries included karena semuanya udah ada Typescript, JSX, dan lain-lain nggak perlu di install plugin-plugin lagi cara pakenya gimana? kita lihat saya belum pernah pakai soalnya install biasa lah ya standar ya save def kemudian sekarang tuh di petunjuk instalasi udah bisa pakai BUN ya BUN oh iya oh iya bener bisa di install di BUN tuh BUN BUN atau BUN sih? BUN nggak tau ini nanti perlu ada pronunciation guide ya kayak dulu VIT juga kan orang ada yang nggak bacanya VIT 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 ternyata bacanya VIT bahasa Perancis artinya cepat ya ya oh si BUN ini ternyata ini ya bisa buat installer juga ya bisa lah npm penggantinya npm juga eh bukan pengganti alternatif dari npm juga ya kita bisa bahas BUN bisa bisa BUN dan npm belum pernah kan belum belum udah ada yang pakai belum? belum belum abis dari sini gua coba mantap konfigurasinya nggak ada ini bisa pakai init aja terus abis itu kita bisa setup juga eh tadi katanya zero configuration ya rulesnya apa ya nggak zero-zero amat lah ini mirip-mirip juga ya seperti ESLIN ya enable true rulesnya recommended true cuma jadi satu aja semua itu tadi yang kayak linker formater oh iya jadi kita nggak perlu nambahin di npm script di sini udah bisa jalanin biome check sama biome format untuk formatting udah kalau kita mau pakai editor config bisa pakai VSCO juga bisa oh iya nggak usah pakai nama comment sendiri ya hmm jadi dia udah ada comment line sendiri gitu ya ESLIN juga bisa sih ESLIN apa ESLIN apa ya ESLIN nama filenya minus-minus fix gitu kan iya sama aja sih iya sama aja dan sudah ada VSCODE extension juga CI setup juga udah pasti bisa kalau ada editor sebelum ya kalau editor aneh-aneh berarti belum bisa kalau ESLIN itu kan salah satu keunggulannya yaitu apa ekosistemnya kuat banget ekosistemnya sangat jadi selain VSCODE tuh sebetulnya integrasinya yang kayak sublime text lah VIM lah ada semua imax lah ada semua maksudnya apa orang pakai developer pakai apapun nah dia ada semua dia support Eclipse juga ada Eclipse di sini temen-temen ada Eclipse masih ada ya orang pakai sebelum text Eclipse dan lain-lain bukannya Eclipse itu Jetbrain bukan dulunya bukan Jetbrain itu IntelliJ oh iya IntelliJ betul Visual Studio breakout tuh ada yang masih pakai bracket dari Adobe editor bahkan gak pernah denger sama sekali baru sekarang ini Beatles juga bisa pakai grant masih bisa baru loh tuh bracket bracket lumayan baru dia launchingnya barangan sublime text 3 bentuknya kayak kurawal kan kurawal ya iya bracket kan itu iya mau pakai command line juga bisa dikonekin ke source control juga bisa iya itulah dan yang menariknya di sini banyak apa preset-preset ya banyak preset dan juga preset-presetnya bisa di eh distribusikan ke npm iya bisa jadi apa configurable lah semua modular iya 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 kalau misalkan teman-teman ngefans sama kensidot dia punya sendiri tuh presetnya jadi kita bisa install iya sampai bikin konfigurasi iya 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 nanti kita bisa ngikutin gayanya dia tapi enggak dan soalnya dia kan bikin dia kan bikin banyak tutorial ya iya bikin tutorial workshop apa jualan kursus juga jadi ya lebih praktis aja kali ya kalau misalnya kita coding kan eh kalau kita ngikutin tutorial atau kursusnya apa program lessonnya dia kan kita nge-fork kodenya yaudah mungkin dia bosen juga kali ditanyain orang iya betul iya iya nah eh kalau teman-teman mau konfigurasi secara manual eh file konfigurasinya bisa di eh taruh di yeslinrc.js dot yeslinrc.js yeslinrc.js jjs yaml yml json atau bisa ditambahkan di paket json juga sebenarnya yang semuanya di root folder iya semuanya di root project salah satu aja kenapa semua harus di root folder di sampah kenapa nggak di konfigurasi slash config gitu ya iya kenapa semua nggak di pada bikin masing-masing gitu slash config dump aja semua ke slash config kenapa harus di root folder semuanya jadi sampah bayangin dari yeslinrc 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 ignore ignore docker docker file docker file ignore docker ignore git ignore apa lagi itu semua tuh kalau pakai turbo repo atau NX atau sejenisnya bisa dipinggirin semua di impor nah tapi bisa kan sebenarnya kan kalau pakai command line kan konfigurasi kita tulis aja minus c config slash myconfig.json iyalah kalau sudah sampai banyak-banyak ininya tapi settingnya confignya ya harus di file iya tapi kalau dimasukin ke package json kalau kita config sendiri misalkan yeslinrc.js terus kita tambahkan prefix untuk foldernya config bisa gak? belum tahu juga nih hmm gak bisa gak bisa ya? gak bisa dong jadi kecuali kita bikin sebagai package kita gimana caranya nih misalnya entah kita pakai turbo repo atau apalah kayak lokal apa linking apa namanya softlink hardlink kita ngelink karena kan itu package bisa kita bisa meng-extend apa keunggulannya yeslinrc kan ya itu ada ekosistemnya kita bisa pakai library library nah kalau kita mau ngakalin di lokal nih biar lokalnya gak penuh dot file ya kita ngakalin seolah-olah itu library jadi ya misalnya pakai yarn workspaces ya apa entah turbo repo atau yarn workspaces itu kan bisa dipakai buat apa sebenarnya di lokal itu di link seolah-olah itu apa nginstall suatu package atau dependency ini contoh contoh konfigurasinya jadi ada extend kita bisa extend seperti yang tadi kita udah bahas kita mau pakai rule siapa yang recommended kah atau pakai react kah atau typescript dalam hal ini terus parsernya juga kita bisa pakai parser yang lain mau pakai parser ada apa ya bubble ya bubble ada swx ada macam-macam disini ada tsconfig juga ada pluginnya juga dan beberapa rules rules disini kita bisa tambahkan mau pakai titik koma mau width nya 80 atau berapa bisa ditambahkan di rules disini ada satu lagi jadi ini kalau rules ini bakal meng-override semua yang kita extend jadi kita bisa extend punya knc dots bisa punya airbnb misalnya kita udah cocok nih sama hampir semua rules nya cuma ada satu atau dua aja yang pengen kita override nah itu gak usah kita gak usah bikin library juga atau apa langsung di-override disitu aja itu pasti menang saya pasti pasti paling dipatuhi yang di paling rule sini ya yang paling kuat ada satu lagi yang sering jadi jebakan Batman bagi saya itu adalah kalau pakai third party atau eksternal eksternal ini ya jadi javascriptnya saya itu kan di atas ekosistem WordPress dan WordPress itu kan punya punya library nya sendiri untuk javascript ya sudah bukan bukan soal linternya jadi library nya si javascript itu sudah di expose di host via wp.data gitu wp.data jadi global gitu ya tetapi kan waktu kita nulis javascript kan pengennya import WordPress apa package nya gitu kan tapi package itu kan gak install gak perlu di install gak perlu di bundle kan karena sudah ada di host jadi webpack kita bisa nge-compile itu karena dia bisa ngedetect karena ada literally ada ya tinggal di convert ke global jadi gak perlu sebenarnya gak perlu gak perlu di transpire gak perlu di bundle dia sudah ada bundle nya sendiri tapi silinter kita gak ngerti ESLIN nya gak ngerti jadi harus pakai import resolver dimana si ESLIN harus baca konfigurasi webpack kita nah itu panjang jadi waktu ESLIN bingung ini coder lo gak bisa gue resolve gitu katanya mana gitu di and denote modules gak ada gitu tetapi di webpack bisa gitu karena webpack under the party jadi sebagai external module ya berarti si ESLIN harus baca harus dia harus baca webpack configuration supaya dia bisa mengerti oh ternyata itu sudah ada bisa gue resolve gitu namanya import resolver ESLIN import resolver ESLIN import resolver yes coba mana lihat nah ini contoh nih eh apa lihat ESLIN import resolver resolver ESLIN import resolver iya resolver webpack nah ESLIN import resolver webpack kalau resolver typescript ada juga tuh nah ini dia ya ini pernah kena habis habis aja setengah hari aduh aduh paling sebelum kalau kenapa nggak bisa bukan soal setup tapi paling ngeblin sih capek ya capek oke nah ini nah ya pertanyaan saya kalau tadi kan kita udah bahas si static ini berada di paling bawah kan apakah dengan menggunakan typescript kita masih perlu static code analisis atau juga typescript bisa mendeteksi typo kan hal-hal yang dilakukan oleh ESLIN bisa kan masih ada rule-rule lain juga kan contohnya space space oke contohnya contohnya gini deh ada kalau static analisis kan ada dua pertama apa itu namanya bahasa bahasa kerennya itu stylistic nah stylistic role-nya ESLIN itu ada stylistic role yang mau pakai space mau pakai tab kalau mau pakai sebelum kurung harus ada spasi atau nggak gitu kan harus ada spasi atau nggak mau pakai double quote single quote yes jadi stylistic role atau coding style itu sendiri itu tidak di handle sama typescript oke selanjutnya yang data type itu lebih mending pakai typescript daripada pakai CS tapi apakah bukan kalau styling code itu lebih ke formatter prettier dan lain-lain itu itu overlap sih ya kalau dulu pas belajar itu sempat ya itu yang tadi sempat bingung kan sebelum lagi udah kudu prettier ignore TS ignore ESLIN ignore kayak dimarahin disemprot tiga orang sekaligus gitu merah-merah semua kan salah dikroyok tiga orang sebelum banget tapi setelah ditajarin lagi ya itu kayaknya tiga hal itu kan kayak apa tuh fan diagram ya mereka punya concern masing-masing tapi sebetulnya ada bagian yang overlap nah kalau format stylistic itu kan tadi mencakup formatting ya nah itu kan yang di cover prettier kayak spasi atau tab nah itu bisa perang bisa perang juga ya pakai titik koma atau tanpa titik koma itu kan formatting formatting adalah bagian dari style tapi style itu kan mencakup hal lain juga jadi style itu supersetnya kali ya kayak stylistic kan juga nama variable nama variable kan harus di-enforce boleh gak sih apa harus camel case atau snake case camel case ya itu kan yang atur sih kalau kita bikin konstan kan ada yang punya preferensi kalau konstan yang pure yang gak di-enggak di dalam method atau fungsin apun boleh pakai apa itu yang huruf gede semua namanya apa angry case bukan angry case apa huruf besar semua ya itulah konstanta nggak huruf besar semua huruf besar semua huruf besar semua itu kan bagian dari preferensi eslin kan ada yang membolehkan hanya kalau apa atau gak boleh sama sekali semua harus konstan apa camel case itu kan gak bisa di-handle oleh kritir kan tapi itu bagian dari style juga eslin lebih dari cuma stylistic role coba masih bisa buka contohnya kalau variable const konstan itu kan harus immutable jadi kalau misalnya si programmernya si developernya nge-assign rule ke nge-assign rule nge-assign rule eh sorry nge-assign value kedua kali ke const kan harusnya gak boleh itu di-cancel sama iya sebetulnya kalau itu itu sebenarnya kan type script juga itu type script juga bisa oh bisa juga ya bisa ini no class assign contohnya no compare next zero ada hal-hal yang gini misalnya kita pakai lab berarti kita punya ekspektasi suatu saat itu akan di apa re-assign ya kan kalau tapi kita nge-define pakai lab gak di-re-assign nih misalnya sama type script kan gak apa-apa gak error itu kan gak masalah tapi re-assign ya bisa misalnya bisa ada opsinya misalnya kita pengen menge-enforce biar misalnya dari awal kita intensional ini mau di mau di-re-assign atau gak tentuin di awal nah berarti style itu bisa dibilang kayak apa ya decision kali ya jadi hal-hal yang memudahkan kita ngambil keputusan jadi kayak itu dipikir dan disepakati di awal nanti pas kita ngoding yaudah kita gak usah mikir lagi maksudnya karena kita ngikutin rules apa aturan-aturan yang udah disepakati dan bisa dilihat di kestim config style juga tuh kayak no console nah ini penting nih no console no confusing error itu apa coba disallow error function where they could be confused with comparisons no console ini juga penting kadang-kadang kan kita sering console log ngasal sampai masuk ke production lupa dihapus jadi diingatkan ini penting tapi saya ada shortcut c kalau saya CL tap langsung console log langsung di belakangnya ISLIN ISLIN Disable aturan dibuat untuk dilanggar ya kan otomatis ada rules tapi orang akan selalu menemukan cara tetap butuh tetap butuh console log kan kadang bukan kadang sering sering butuh console log maksudnya console log yang buat yang buat debugging yang buat dan mengganggu user gitu kan jadi ya apapun itu kan kita jadi apa ya kayak ini memudahkan komunikasi sih maksudnya kita pengennya codingnya gimana nih ya walaupun bisa dilanggar tapi minimal itu ada in writing ya maksudnya kan ada file nya kita bisa lihat rules apa aja yang aktif perkara dilanggar di ignore atau enggak itu belakangan iya mungkin sifatnya lebih opinionated juga kali ya ESLIN rules jadi kalau apa criteria itu formatting kan ya jelas concernnya perkara format ya kayak spasi atau apalah tab kalau typescript mendeteksi error dan apa memperketat ya strict typing nah kalau ESLIN itu meng-cover banyak unsur-unsur itu tapi essentially itu adalah ya coding style preferensi dan cenderung opinionated kan ya memang khusus untuk memang khusus untuk dibuat opinionated itu ya kalau nggak suka ya bikin sendiri gitu kan kalau nggak suka di override aja bisa kan override ya dan untuk typescript sendiri sebenarnya dulu ada namanya TSLIN ya pembuatannya Palantir terus sekarang sudah bergabung bersama typescript ESLIN jadi udah ada apa namanya ya rule atau apa ya istilahnya ya 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 integrasi sih ya terintegrasi langsung dengan ESLIN jadi kita nggak perlu install terpisah kita cukup tambahkan di konfigurasinya aja mana tadi konfigurasinya extend extend ya di extend contoh konfigurasinya seperti ini kita extend bisa pakai nah ini extend pakai typescript bisa koma bisa lebih dari satu ya extend ini bisa lebih dari satu ini bisa array ya bisa list terus nanti kita tambahin ya juga ini kalau bisa kasih tau juga IS yang kita support kasih ya IS nya 2021 IS 6 dan lain-lain bisa di dulu sempat sampai IS 2015 kan ya iya kan iya iya berarti ESLIN tuh udah lama juga EMA 2015 EMA 2015 EMA 2015 kita lihat ya kapan pertama kali dia ini udah tua banget ya eh nggak bisa diklik GitHubnya mana atas atas ah bawah 9000 versions gimana caranya ngecek komik pertama kan ada releases tuh 300 udah 300 release hajir banyak banget first version nya tahun berapa nih 31 nih release pertama 2014 2014 2015 lah 31 Desember hari terakhir 2014 tapi udah hampir 9 tahun ya saya jalan 9 tahun kita setahun aja kayak udah wow ini bikin lagi 9 tahun iya itu dia ini contohnya bagus ya maksudnya apa dipertimbangin dengan baik ya maksudnya apa versi IS itu kan ngaruh ke itu salah atau enggak jadi kayak misalnya asing await kan baru muncul baru muncul 2015 lah misalnya ya atau yang lebih baru apa ya kayak opsional opsional gitu nah itu kan kalau dipakai di pakai standar yang IS lama ya itu salah tapi kalau misalnya kita udah nge-update pakai IS kita mengkonfigurasi pakai IS versi baru ya nggak masalah hmm iya ini ada contoh kalau misalkan kita menggunakan ISLIN di editor gitu ya contohnya misalkan kita lagi nulis sebelum kodenya kita eksekusi pun dia udah ada warning ini sudah desain tapi tidak digunakan yang B ini apa pakai string harus pakai double quotes nah itu kan apa ya itu menarik sih nunjukin apa sih opinionated scriptnya rules ISLIN kalau misalnya dari pre-tier kan nggak apa-apa maksudnya itu itu valid dari TypeScript juga boleh nah di ISLIN ini kita bisa nentuin rules suka-suka kita hmm betul project apa ya yang ISLIN rule project open source apa yang ISLIN rules nya paling ketat ya ngapa-ngapain nggak boleh gitu yang ketat maksudnya kayak gitu tadi itu kan sebetulnya nggak apa-apa mau pakai literal lah mau pakai apa double double quote lah tapi itu kan sudah kayak aturan misalnya kalau kita pakai itu sudah masuk ke ide kan sudah ide udah otomatis tinggal ngoding aja kayak tadi misalkan oh kita save dia pokoknya harus titik koma iya harus titik koma ya udah kalau yang nggak suka titik koma nggak usah ditulis nanti begitu ctrl S udah dia tambahin sendiri gitu kan jadi ya inilah bisa menjebatani kedua belah pihak gitu kalau misalkan ada yang nggak suka petik 2 ya udah tulis aja petik 1 nanti di fix kan otomatis sama si ISLIN nya kan jadi petik 2 jadi sekaligus juga mempermudah kita ngecek apa hal-hal yang supaya sesuai standar yang sudah ditentukan oleh tim lah atau oleh orang sebelum kita atau sama tim lead kita orang pertama yang atau siapapun yang menginisiasi project yang setup biasanya gitu ya siapapun yang setup proyeknya biasanya sudah habisi setup proyeknya dalam 3 tahun udah nggak tahu siapa itu ya elah ini kan lampau banget ya nggak ada yang update harus bersih-bersih tahunan bersih-bersih tahunan makanya saya sering menyebut diri saya janitor tukang 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 bersih-bersih tukang bersih-bersih udah update-update bersih-bersih terus konflik ya pusing lagi banyak cucul nih malam ini saya habis di-eploy sih capek nih saya oke apa lagi yang mau kita bahas dari ISLIN favorit rules favorit di ISLIN ada nggak? kalau gue ini nih short import kelihatan nggak sih? keceran nggak sih? oh iya tinggal short import oh otomatis ya kan kita biasanya ya maksudnya kalau nggak kalau nggak pakai ini kan males kan pusing maksudnya apalagi kalau buat kita yang ada bawaan rada apa ya sebelah aja kayak nggak konsisten mau ngurutin alfabetical terus kalau external library taruh mana terus kalau apa kalau ya pokoknya impor lain modul-modul lokal taruh mana itu kan kalau sebenarnya nggak apa-apa sih kan apa sebenarnya diko compile juga ya jadi kan sebetulnya udah nggak masalah tapi kita ngeliatnya sebel nah ini masalah nggak penting sih penting nggak penting sih menge-enforce biar rapih nah ini apa tergantung jenis-jenis importnya rules-nya juga bisa di-customize apa suka-suka suka-suka kita oke terus kelihatan ada juga yang kalau di contoh ini nggak ada sih cuma apa sih ada ada pluginnya kalau nggak salah yang lebih rapih lagi lebih detail lagi ordernya include oh ya apa kalau build-in modules kayak urutannya gimana eksternal modules internal dari lokal blablabla oh ini enak banget kalau di-combine sama apa peritir ya itu tadi nggak usah mikir pokoknya kalau pas aja import-import command save langsung rapih semua wah enak liatnya ya ya tadi kita belum lihat ini ya konfigurasi airbnb ya eslin coba bukan airbnb itu apa aja sih penasaran dan apa saking populernya mereka tuh kayak eslin config-nya doang aja kayak panjang banget detail terus kelihatannya banyak yang minta mungkin mereka juga punya itu internal yang nggak pakai react ya jadi ada orang pengen pakai konfig mereka cuma tanpa tanpa react karena nggak pakai react mungkin ada base-nya jadi kayak eslin config airbnb base atau semacam oh ini ya base oh iya itu bebel rc nah ini kita lihat yes loh nggak ada dimana kita mau lihat isinya apa aja rule-rule nya ini cara pakai cara pakai cara pakai cara pakai apa di rules eslin iya style panjang ya array bracket new line array elemen new line bagus lagi array bracket spacing rapih banget gitu rapih emang di maintain sih buat perusahaannya juga kan jadi ini kayak style guide lah ya kayak kalau di anak desain itu kan ada desain sistem kan nah ini kalau orang-orang koding style koding style koding standar nah tuh koding standar bahasanya kalau misalkan kita join airbnb ya udah harus pakai ini gitu kan makanya dia butuh didokumentasikan juga seperti ini dan itu malah jadi gampang ya mengurangin kerjaan buat apa sih eh tim yang harus onboarding developer baru ya walaupun tetep maksudnya mungkin dari segi komunikasi atau workflow satu mau pakai koma satu nggak pakai koma suka-sukanya aja tetep harus onboarding tapi kalau buat rules nya detailnya ya suruh baca aja sendiri maksudnya kalau udah diterima kerja di airbnb kan pasti maksudnya minimal ngerti caranya ngebaca kan nanti baru kalau ada yang mau di kalau airbnb baru tanya cuma adih wajah sendiri ini oh udah udah di archive ya Google juga punya kan jadi ada dua pilihan kan kalau kita pakai ESLIN init ya ada Google ada Airbnb yang paling terkenal memang Airbnb ini Google tapi udah di archive dia udah masuk there are several rules in ESLIN recommended ruleset Google style is not opinionated jadi masing-masing perusahaan punya opini masing-masing ya tapi ini semua kalau masuk udah masuk ranah rules kayaknya ya itu semua udah opini sih iya oh iya bener nah ini dia karena kalau yang kalau di tadi kan ada formatting ada pre-tier ada typescript nah kalau yang apa type checking enforcement kayak gitu-gitu yang bisa bikin error itu kan udah domainnya typescript tapi kalau soal apa itu sisanya stylistic ya opinionated ini ada beberapa kayak neutral ritual terus apalagi yang no use of fast tadi apa sih Yoda ada rule Yoda 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 itu dulu si worker suka pakai itu jadi kalau Yoda rule itu value-nya di depan ngomongin kebalik-balik enggak value-nya ya kebalik value-nya di depan kalau kondisional value-nya di depan misalnya value duluan hpc sama dengan sama dengan variable-nya oh oke udah itu dulu sempat tenar di kalangan komunitas WordPress untuk mencegah ini mencegah nge-assign rule tidak sengaja di PHP contohnya kalau kita kita mau bikin rule-nya misalnya banyak variable-nya variable-ku sama dengan sama dengan isi value-nya tetapi ternyata waktu kita ngoding sama dengan sama dengan itu kurang satu sama dengannya akhirnya kalau misalnya dibalik itu error error jadi error benar juga ya bisa bisa mengurangi masalah itu jaman itu sebelum ada sebelum ada PHP CS tenar camel case error properties never jadi si Google style ini nggak pakai camel case gimana maksudnya maksudnya camel case nggak boleh pakai camel case camel case itu yang huruf depannya kecil apa besar kecil ya kecil ya berarti dia pakai underscore ada konteks snake case depannya kecil terus kalau kata kedua besarnya camel case berarti dia pakai snake case ya si Google ini bisa jadi eh belum tentu bisa jadi bisa jadi apa lagi upper case sih upper case nggak mungkin nggak mungkin koma spacing error pascal case pascal case pascal case koma dangling multiline dan lain-lain teman-teman bisa lihat-lihat sendiri ya nah selain javascript kalau Google pakai pascal case makanya kalau YouTube Y dan T nya besar gede oh gitu oke ini streamnya nih S dan Y nya besar ya ya nah selain apa ee code analisis untuk javascript karena di web juga kita ber apa berkutat dengan HTML dan CSS kita juga ada CSS juga ada namanya stylin ya iya stylin the mic css linter that helps you avoid errors and enforce convenience alesatu maintainernya kerja bareng saya di perusahaan saya wih mantap ada maintenance siapa namanya coba di about about mentor guide vision bukan about kalau about nggak ada orangnya ya sudah lah GitHub ini siapa nih dari 604 orang kontributor bukan yang kontributor itu yang di row kedua yang nomor yang paling kiri row kedua paling kiri ini yang paling kiri ini ya Steven Edgar human made mantap mantap jadi dia adalah linter untuk CSS karena CSS juga ada ada strukturnya kan harus kurung kurawal pakai titik koma terus ada mungkin pakai petik petiknya petik 1 petik 2 tergantung tergantung bisa dua-duanya juga ya iya bisa dua-duanya juga ya jadi ada yang yang paling saya suka dari sini dia bisa ngebagusin CSS kita bukan secara formatting ya jadi bisa ngedetek nggak boleh misalnya 3 level deep nah itu udah 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 susah udah lebih lama diparsing jadi buat pengingat juga ya eh di warning gitu ya jangan melakukan ini karena ini akan merusak performance dan lain-lain ya betul tools to test and improve performance betul kan ya nah sedikit cerita styling ini styling 14 kebawah 14 dan kebawah itu suka berantem sama Prettier jadi kalau misalnya saya save Prettiernya benerin stylingnya ngamuk ya nyawasin lagi atau saya benerin stylingnya Prettiernya ngamuk terus saya mau ikut yang mana gitu akhirnya bisa akhirnya ya ujung-ujungnya stylingnya ngalah saya harus bikin beberapa jadi udah deh Prettiernya disetting terus stylingnya disetting juga supaya bisa kompar di styling 15 coba coba buka tadi styling yang tadi migrating to 15 jadi semenjak nanti kalau ya migrating guide migrating guide di migrating guide saya lagi kerjaan soalnya migrating guide ini dia deprecate stylistic role semua rata-rata stylistic role yang harus tadi yang pakai kutip 2 kutip 1 itu dia udah gak peduli lagi soal stylistic ya dia lebih peduli sama non-stylistic role ya kayak performance robustness extendability segala macam itu dia deprecate semua stylistic role dan itu akan dialihkan ke external tools seperti Prettier oh Prettier berarti bisa buat css dan html juga ya berarti Prettier bisa css bisa ya bisa semua iya bisa banyak dia jadi ya kalau teman-teman upgrade ke-15 jangan kaget nanti kalau banyak deprecate nah cuman pakenya tailwind sih jadi maksudnya apa kalaupun ada custom styling nggak serumit itu yang sampai butuh styling sih jadi selama ini jujur belum pernah pakai kalau html ada gak sih printernya html beautify beautify eh iya nggak butuh beautify kalau saya pak dari situ kan ada dari sublime ada non-beauty file dan kelihatnya kalau nulis html emang ada apa ya yang perlu di-enforce apa ya kayaknya nggak ada kayak misalkan nambahin alt untuk image misalkan oh belum ada sih tapi cuma kalau pakai bentar kalau pakai svelte ada iya kayak misalnya kalau pakai apalah react svelte itu kan ada plugin buat accessibility tapi ada gak sih pritir bisa sih buat ada nih mark uplin namanya oh mark uplin ya kayak kreatif ya nggak kreatif sama sekali bikin nama jadi apa nih rules-rulesnya coba ya understand ya add here rule name rule namenya apa aja nih contohnya rules oh pakai plugin ya nggak kelihatan rulesnya ya using preset ada preset apa recommended oh sama juga ya ada mark amplit itu ada ally itu ada ada security terus contohnya apa abis preset nggak ada itu ada must not duplicate ID nah oh iya make sense ya tap index only kalau sudah templating susah udah iya iya require s1 use ul require html length require video muted dan lain-lain kayaknya jarang yang pakai ya iya kayaknya jarang jarang orang nulis mark up html langsung gitu aja iya misalnya kalau JSX iya kan kalau JSX entah pakai react atau pakai yang lain udah ada tuh ESLine pluginnya pakai Swell juga udah ada sekarang rata-rata mah orang udah mustahil udah ter-cover itu betul-betul-betul kalau ada lagi yang perlu kalau Swell sendiri ESLine nya sama nggak rule nya beda kan karena dia ini nya agak beda kan komponen dot Swell nya iya beda Sintax nya iya beda Sintax ya berarti ada ESLine rule untuk khusus untuk Swell juga ya berarti ya iya jadi masing-masing framework punya rules nya masing-masing juga sama kayak perusahaan alright bentar ada satu lagi nih yang kelihatannya perlu di apa tuh bahas apa tuh tadi udah kita udah bahas config ya cuma kan belum sampai detail nah ini yang kalau kita pakai apa ESLine buat project kita kemungkinan bakal perlu ini selain ya kita tadi kita udah lihat kan kita bisa meng override pakai by rules aturan yang misalnya kita nggak nggak cocok atau nggak setuju atau nggak relevan kita pakai lagi kita extensionnya rdnb tapi ada satu dua rules yang nggak sesuai sama kebutuhan kita kita bisa override di rules nah tapi ada jenis override lainnya ini tadi maksudnya kita bisa customize pakai rules kita sendiri nah ada lagi nih propertisnya namanya override nah ini bukan berdasarkan rules cuma kita mau bikin kecualian berdasarkan jenis file kan kadang misalnya gini kita di perang tab versus space tabs atau spasi kita pakainya tabs ya misalnya kalau lagi ngoding tapi misalnya di kode kita ada markdown atau mdx atau yaml atau apalah yang kita nggak pengen itu di enforce pakai tab nah kan daripada tiap buka disalahin terus apa tiap auto format juga berubah semua kita bisa meng-customize ini jadi apa bedanya sama oh beda ya editor config kita kustomize sejenis ini ya ya nggak yang maksudnya bisa di editor config juga nggak tahu nggak maksudnya editor config kan formatter formatter dan ini supaya jangan ngesalahin formaternya kita yang ada di editor config ya ya oh bedanya kita bisa meng-override rules IS lean apapun kalau contoh tadi perkara space 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 versus step saya memang bisa di editor config tapi kalau ini kan bisa untuk rules IS lean apapun itu atau misalnya kita pakai modul yang apalah modulnya formatnya misalnya masih pakai misalnya kita menge-enforce error function ya misalnya kita suka error function kita misalnya mau pakai apa format yang modern nih error function tapi ada modul-modul lama yang udah dari dulu dan misalnya kita kita emang mutusin itu nggak kalau nggak perlu lah semuanya apa name functionnya nggak perlu di rewrite semua nih ya udah tinggal masukin ke folder tersendiri terus kita exclude disini biasanya juga saya ada use case-nya ada legasi code javascript yang sudah di compile yang lama yalah nggak perlu di rewrite tinggal di import aja filenya seabrak-abrak di copy tapi nggak mau tuh IS lean kita ngeganggu itu ignore 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 semua satu folder wah iya dong itu sudah sudah lampau nggak perlu jangan dipegang-pegang dah itu pokoknya jalan aja oh tapi kalau emang udah di minify semua ya bisa di ignore aja satu file kalau misalnya kasus iya kan ada kasus yang kita cuma pengen meng-ignore salah satu rules aja tapi sisanya masih perlu di periksa jadi itu tadi tetap bisa tetap ada kalanya perlu pakai override oke ada lagi yang mau dibahas sudah sudah cukup oke kalau begitu terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton kita udah bahas tadi tentang berbagai apa tentang apa itu linter atau linter static code analysis jenis-jenisnya sejarahnya sedikit yang kita taunya juga sedikit gitu dan beberapa rules-rules linter yang biasa kita gunakan tips and trick tips and trick ada styling juga mudah-mudahan materinya atau apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat juga buat teman-teman kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa di selesai samalan jam 8 malam sampai jumpa bye-bye bye 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 Terima kasih.